Untuk perempuan kali ini ya, yaitu Fitri Nur Fauziah, binti dokter Amir, binti ajah amamah, binti mamayasin, kepadanya kami persilakan. Fitri, oh lanjut, Fitri kebetulan lagi, oh lagi keluar, baik, untuk selanjutnya berarti setelah tadi harusnya Wanantara, sekarang kembali ke Munjul. Yaitu kepada Ali Zainal Abidin, bintang idah, binti wamanun, binti mamayasin, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permakilan tangga kevidin pasal lagi. Alhamdulillah, Yaitu. Wabarakatuhu ibu Nath. Allahumma sallallahu alayhi wa sallam, wa 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 alayhi wa sallam. Perkenalan, kulak, jadi buyut ya, sakun ageng jadi botong perok. Bahaya. Ingkang kula hormati Yayi-yayi Yayi kula Ingkang kula hormati Uwa Mama Kakak Ingkang kula Sayangi adi-adi ponakan Putu Putu Alhamdulillah Senikit Kula sedanten Sager Ngadiri Ajarah Halalgi Halal Yang mungkin Silaturah Menyiki Dan terus Jalan Istilahnya Botan sampai Kepatin obor loh Ini kenal Tetap kenal terus Ya Sagi singkat waktu Sedantinnya kula Neda pangabutan Kula bakra contekan Maklum Kula otaknya Sampun Wanten Pentes Wanten Beras Wanten Berapa SD Kep Dan kula Botan Cerita Macem-macem Sedang Sedangnya Mungkin Kula Izin Kangge Gantos Bahasa Ceritanya Adik-adik Kula Jadi Bahasa Indonesia Ya Yang saya Sampaikan Itu Tadi Lanjut Lanjutan Naya Kang Adam Sedunung Sedunungnya Kang Adam Kang Adam Masalah Megu Ngekum Nantulah Sedurung Terus Terus Akan Diceritakan Niko Silsilah Usul Buyut Yasin Terus Sampai Nabi Adam Sampai Duru Ya Botan Lihatnya Ya Sedur Dure Nyampe Pulang Oen Lai Nanti Gaget Masih Bis Liru Kangge Ya Ternyata Kula Wonton Catatan Niki Saking Mie Kula Ya Mie Kula Lewat Re Ar 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 Sampai Lalu Nek Amos Mantep Ya Niki Mie Kula Dada Sinsilah Munjuke Buyut Yasin Sampai Tujuh Generasi Atas Sampai Nyampe Mbah Mukoyim Nyampe Mbah Ar Ar Terus Kangge Nyai Halimah Sampai Tujuh Cuman Boten Lengkap Niki Boten Kang Ada Yang Tidak Tergata Pertama Oh ya Sederennya Bade Mau Tanya Dulu Tanya 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 Yang kedua seandainya Bu Yudh Yasin dan Bu Yudh Halimah Bu Yudh Yasin dan Bu Yudh Halimah enggak nikah itu sedulunya maka kakak ngadi sama emang atau baby tapi ya ya pertama ya ternyata silsilanya Bu Yudh Yasin dan Bu Yudh Halimah itu ketemu Mbah Musa generasi kelima Bu Yudh Bu Yudh Bu Yudh Coba dihitung Bu Yudh Yasin Bin Mbah Asyikin Bin Mbah Syamsuddin Bin Yai Halimah Bin Yai Hindun Bin Mbah Musa Maharishi Bu Yudh Halimah Bin Mbah Syamsuri Bin Mbah Abdul Jalil Bin Yai Arsyah Bin Mbah Aisyah Bin Mbah Nur Syam Bin Mbah Musa Maharishi Bin Mbah Musa Bin Mbah Musa Bin Mbah Musa Oh Anak manusia itu Anak manusia Dan selalu kalau tidak nikah Muntangnya Alhamdulillah Minimal tidak semuntap saja Ya 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 Selanjutnya 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 Jadi soang Bu Yudh Halimah ketemunya Mbah Musa Ketemunya Mbah или perempuan satu ya hari kalau Bu Yutyasin ketemui dua ketemu dua perempuan cuma dua perempuan dua laki-laki luar biasa luar biasa semua kalau Mbah Samsuri cari mantu Mbah Bu Yutyasin jarang lah jarang bulanan ya hari kalau Mbah Musa itu mencari mantu sampai oleh apa dapat waksud lahir suruh mencari mantu yang ada menurutnya bukan namanya menurutnya ada cahayanya ada nurnya di perutnya ada nurnya akhirnya dicari ada salah satu santri yang cahayanya keluar dari perutnya ditandai ya karena pada zaman itu enggak ada pulpen enggak ada penggarisnya jadi pakai aram colek-colek akhirnya pagi-pagi ketemulah ternyata santrinya namanya Mbah Mukaling Mbah Mukaling itu yang digeraskan curung pesan dan curung Mbah Mukaling tidak langsung terima jadi mantunya Mbah Musa protes syaratnya satu saya mau cari mantu lagi sebelum saya diangkat jadi mantu syaratnya saya harus punya cara mantu akhirnya melakukan hal yang sama dengan Mbah Musa cembaya dan lain-lain melenggungi lihat ada lagi satu santrinya yang percaya ternyata ditandai karena kan enggak sudah ada ya teman sedih corak ternyata yang kita nilai Mbah Abdul jadi dua mantunya itu dua mantu yang ditimpin dulu ya luar biasa selanjutnya yang Mbah Duloh jelas gak malu orang nikah aja belum Mbah Mukaling minta jadi mantu Mbah Duloh nikah aja belum cuman dengan anak-anak yang rayunya itu Mbah Musa ya itu Mbah saya dirayu Kang rayu Mbah Duloh ternyata Mbah tenang baik aku anak kayu tenang ah 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 oh bodoh ah 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 si belom di belom belom anak wadon kaya ah 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 iya lu salah satu ya jadi luar biasa nah termasuk ternyata 좋ipan menurut ibu wis disampai namil capek-capek jari-jari kata-katanya itu itu dengan catatan cari manto yang ciri-cirinya begini karena dia akan menjadi panitia penyambutan pembukaan syahadat kedua setelah zamannya syahadat jadi turunannya dari situ sebagai panitia yang nanti lahirlah Megun dan Megun yang tadi Kang Adhan sampaikan ya jadi kalau ternyata buyutnya buyut kita itu benteng semoga kita bisa menjaga amanah termasuknya wasiat mungkin ini wasiat orang tua kita harus jadi benteng termasuk wasiat yang dinyatakan wasiat hukumnya juga ya selanjutnya ini ada silsilah ke atas itu dari Mbah Buyut Yasin bin Mbah Jelal Asikin bin Nyai Habibah bin Mbah Kriyan ada Mbah Kriyan Mbah Kriyan ini salah satu tokoh yang luar biasa ceritanya itu ya sampai di anak kukip diharamkan untuk keturunannya makan ikan cucut ikan cucut itu dia mas, hiu sejenis hiu ya keluarganya hiu lah ya adiah hiu adiah ya karena pernah ceritanya ditolong lah ya ketika ada tragedi di laut sehingga keturunannya tidak boleh makan ikan cucut jadi kalau ada dicobabaya lah ya pasal makan makan cibak cucut ya insya Allah gatel gatel lah ya dicobabaya terus salah siji arah maning salah siji di dalam situ dari Mbah Musa bin Nyai Sarah Nyai Usaro bin Mbah Abdullah Fakih bin Mbah Nur Khotim pedati gede pedati gede pedati gede pedati pekalangan pedati pekalangan burung ya pernah nah Mbah Mbah Buyut Yasin bin Nyai Usaro binti Mbah Abdullah Fakih bin Mbah Nur Khotim pedati gede mungkin pulang kirim kan gue mau nah nah beloleh kebobuleh mungkin nah ini buat kita ketemu cuma ketemu tempat pedati gede ini buat tempat tangan mali sederet 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 saudara-saudara karena kita ketemu nasi pedati gede gede nampak tangan aja sampai salangan yang mangan waaah ajakan makan kebobuleh 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 iya warna putih iya pernah cerita salah satu cerita Buyut Oleh Buyut Oleh Buyut Oleh itu adie Buyut Yasin cuma beda ibu artinya kan anak tirie Buyut salah anak tirie padahal dia judul anak asli anak tirie kandiganya makan makan gak tau itu kebobuleh ternyata satu badan itu kuci semua gak tau semua diobati kemana-mana itu gak sembuh akhirnya ada yang tau dibawalah ke serbon diobati di serbon pakai kotorannya kebobuleh abis dia mau coba silahkan cuman ya jarang ya mau bule itu samat ya jarang-jarang ada ini hukuman yang mana ini yang ketemui apa undang itu mau kakak ini ini kira-kira ya jari-jari ketemunya itu di jari-jari bin bin mba shafiqq bin mba 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 sedang di ulang di ulang di ulang di ulang di ulang uh Loro ya Loro Eh dikirim banyak Eh walaantara enggak? Nangas sinyal ya? Untuk kata Walantara itu ditutupi oleh hijab gaib Sinyal ditembus Kenapa kubah-kubah ibe? Ulangi Bunyuk halimah Bin Mbah Samsuri Bin Mbah Abdul Jalil Bin Mbah Syafi'i Bin Mbah Muhammad Bin Mbah Abdullah Ramad Jadi Mbah Muhammad Mbah Abdullah Ramad Kayaknya kaya sih Mbah Abdullah Eh? Loh mungkin Mbah Muhammad gimana sih? Berarti Mbah Muhammad belakangnya Oh berarti Mbah Muhammad belakangnya Oh yes Alhamdulillah dikoreksi Selanjutnya Selanjutnya Nah ini gue salah satu Masalah padati gede Ya mungkin bisa lah Kira-kira Kita semua bisa ziarah Yang berarti gede dikir Dari biara sesepu-sesepu Pekalangan Padati gede itu rodanya 12 Eh 12 ya Gede rodanya Diameternya 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter 1 meter sama Ya bangga Ya bangga Malas meter Jadi pokuburan Budang Jadi di Pak Dati ya Disimpan Ini pekalangan Pandesan Jadi gue Sudah saya menceritakan Ini bukan untuk Bangga-banggaan Tapi justru sebagai Apa namanya Istilahnya Wasit lah Wasit Saya itu turunannya Beliau-beliau Kelakuannya kayak apa Kira-kira sebagai Wasit Aja sampai bangga-banggaan Justru sebagai Istilahnya benteng Ambil izin Supaya kita malu Kalau kita melakukan Kesalahan Jangan sampai kita Melenceng Yang minimal Kita bisa ngikut Ya Meskipun Ngikutnya Ngintilnya Pelan Yang penting Jalannya sama Ya Mungkin kalau ke Jakarta Boyut Yasin Bukakai spur Kita melaku Tapi di jalan kereta api Insya Allah Nyampe Ya Yang penting Ngintil Meskipun Mungkin Kendaraannya beda Yang penting Arahnya sama Ya mungkin Cukup Ya Masuk Sudah setengah Setengah tujuan Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Mungkin Pula kirim Maon Dan Pula ledak Koreksi Ya Saking Para sepul Saking Mama Mama Ya Terkait Tentang Sisi Alhamdulillah Niki Ya Mungkin Bili Wanda tambahan Juga Alhamdulillah Kurang lebih Kurang maaf Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa